Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas beberapa saham ya sektor di luar komoditas ya saat komoditas batubara minyak turun ya ada beberapa saham sektor lain yang cukup menarik untuk dicermati ya teman-teman Nah kalau kita lihat hari ini tuh harga batubara longsor lagi nih ya di 3,58 persen atau di 138 untuk kontrak Oktober ya dan ini membuat harga beberapa saham batubara susah untuk naik lagi teman-teman kalau kita lihat harga minyak ini juga turun 2,02 persen yakni waspadai saham minyak ya mitko kemudian Elsa dan lain-lainnya nah saat harga komoditas turun ini ada beberapa sektor yang cukup menarik jadi antaranya consumer ini AC hardware nih udah naik 1,3 persen ya kemudian era ini sudah naik 4,3 persen ini yang kemarin beli di 4,16 ya lumayan ini ya sudah cuan 4 persen terus PGIO juga ini sudah menarik ini masih harganya masih jadi fluktuatif di sekitar 1575 di teman-teman bisa cermati kemudian Wim Bismillah inti makmur ini sempat naik di 2970 ya kemudian tor koreksi G2890 kalau teman-teman belum masuk tunggu koreksi saja saat koreksi ini nanti masuk ya di sekitar 2.700 sekian ya ini targetnya masih lumayan tinggi ini Wim ini IPS nya dua kali lipat ya teman-teman jadi labahnya itu naik terus ini nah sekarang masih berapa nih PPV nya low dividend nya ada 2,5 utangnya kecil PBV nya berapa nih PBV nya 3,8 ya sudah lumayan cukup tinggi ya jadi saham-saham seperti itu menarik ya kemudian perbankan teman-teman perbankan juga masih sangat ini prospek diantaranya ini BCA ini kemarin terkoreksi di 9075 ini di bawah 9000 ini bagus nih teman-teman bisa mulai di 75 sampai 8875 ya BCA PRI juga ini PRI ini terkoreksi di 5175 Oh minimasi trendnya masih turun nih PRI ini padahal newsnya ini bagus nih ya pertempuan kredit bagus hmm labahnya turun ya oh enggak deng labahnya naik tapi kecil ya IPS nya naik kecil cash flow nya minus 55 triliun ada apa ini kok minus ya BRI ya mungkin untuk pembiayaan ya atau investasi hmm nah ini kita bahas secara teknikal bagaimana nih yang coba hmm nah Wim Wim ini teknikal nya memang masih ada potensi naik di 3000 ya 3100 ya Wim ini ya tapi kalau teman-teman mau masuk hmm bisa tunggu di 2850 atau 2800 sekitar itu kalau dibawa turun ditunggu di 2750 ya nah 2700-an ya kalau dibawa turun masuk secara bertahap saja ya untuk Wim ini ini masih dengnya pasti bagus ya masih masih naik terus ini ya kemudian era 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 secara MACD sudah mulai ada perlawanan ya eh ini kalau hijau lagi satu kali ini menarik ini era ya tapi teman-teman pas pada dulu kadang ini koreksi dulu ya era itu ya jadi nggak langsung naik ya ya ini ini target nya masih di sekitar 500 ya era ya volume nya berapa ini kemarin coba kita lihat volume nya lumayan ya tapi belum begitu besar ya mungkin teman-teman tunggu dulu white NC dulu untuk era nanti kalau koreksi di sekitar 420 atau 422 ini teman-teman bisa masuk beli ya secara teknikal masih di bawah MA5 ya dari MA100 dan MA200 juga masih jauh VORIN kita lihat oh VORIN masuk terus ya bila bisa ini spekulasi buy untuk era biasanya era kalau naik itu tinggi teman-teman asal dua kali atau tiga kali gitu ya kalau ini kan baru sekali ya kita belum tahu SIDO ini SIDO juga menarik ini SIDO juga naik nah ini volume nya cukup tinggi ini SIDO naik 8% bisa dipertimbangkan kalau nanti ada koreksi ya jika ada koreksi tunggu di 565 ya kalau ada koreksi naiknya cukup tinggi ini itu dari 560 sampai 605 ya 8% ya kalau ada koreksi kemudian pantul mantul itu teman-teman boleh masuk ini SIDO karena udah terlalu dalam ini ya koreksinya ini udah dari berapa ini ya seribu kalau nggak salah wih dari 900 dari 900 ke 605 ya ini sudah berapa ini ya 915 dikurangi 605 33% ya 33% ya SIDO ini ya ini bisa dicermati untuk SIDO cuman waspada aja kalau nanti ada turun lagi ya ini kalau kita lihat cacatnya ini naik kemudian turun naik lagi turun lagi ya kalau koreksinya wajar ini teman-teman bisa masuk ya SIDO terus habis ini apa kita lihat coba tadi apa bismillah tadi sudah ya bismillah bismillah ini teman-teman tunggu 2800 ya bismillah oke itu dulu ya teman-teman untuk review beberapa saham yang menarik saat komoditas turun oh iya saham perbankan juga menarik teman-teman ini BCA kemudian BCA ini saat koreksi ini saat yang bagus untuk masuk walaupun belum ideal ya ini masih bisa turun lagi cuman kalau tiba-tiba sentimennya positif ini bisa mantul nih BCA BRI coba kita lihat BRI ini bagus kalau teman-teman mau masuk ini BRI BMRI wah ini bank mandiri sudah dipucuk ya koreksi ya jadi bisa dipertimbangkan untuk masuk ke BRI oke itu dulu teman-teman ya beberapa saham yang menarik untuk kita cermati ya saat harga komoditas turun ya dan teman-teman bisa masuk ke beberapa titik ya jangan satu titik all in kemudian nanti every down kalau dibawa turun lagi dan nanti kalau sudah profit teman-teman bisa jual ya oke itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih